Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Rudi Hadlano. Kali ini kita akan membahas pemberian jus pada anak. Pada bayi yang baru mulai empasi, dia kan masih lembut, jadi silakan saja kalau orang tua ingin membuat jus, misalnya apel, bir, itu silakan saja. Tapi pada anak yang sudah lebih besar, yang sudah kita bisa mulai makanan padat, sekali-sekali boleh saja memberikan jus. Tapi ada sisi negatifnya kalau terlalu sering kita berikan jus. Serat di buah itu akan berkurang. apalagi model juicer yang menghilangkan serat, jadi tinggal sisa airnya saja. Nah, itu semakin banyak serat yang kebuang, ya manfaat buah itu juga akan berkurang. Lalu, sifat dari jus ini itu sedikit asam pada anak yang sudah mulai tubuh gigi itu bisa mempercepat pertumbuhan karang gigi, bahkan giginya bisa gratis. dari segi gisi, jus ini akan banyak vitamin, mineral yang kebuang. Sudah ada penelitian ya, antara buah potong dan jus itu kandungan serat, vitamin, mineral pada buah potong lebih bagus dibandingkan dengan jus. jadi, sebaiknya kalau anak sudah bisa mulai makan padat, berilah buah yang dipotong kecil-kecil. Supaya anak suka buah, ya pada saat makan buah, orang tua juga cukup menemani anak. Jadi, anak akan melakukan tindakan dengan melihat contoh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak makan buah, tidak makan sayur, maka sebagian besar anak juga tidak suka buah, tidak suka sayur. Jadi, usahakan pada jam makan, anak juga ikut makan. Jadi, anak akan melihat orang tua, oh, makannya begini. Jadi, anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua. semoga tips ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Bye! Bye!